Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 10 arti hewan masuk rumah Hewan-hewan masuk rumah ini memiliki makna tersendiri Menurut mitos ada yang menjadi tanda akan datangnya rezeki Ada pula yang menjadi bertanda buruk Bukan di Indonesia namanya jika tidak ada mitos Bahkan di era yang sudah modern ini mitos dan tahayul masih dipercaya oleh masyarakat Salah satu yang paling lekat di telinga masyarakat adalah mitos hewan masuk rumah Hewan masuk ke dalam rumah kerap dikaitkan dengan pertanda tertentu Setiap hewan memiliki arti yang berbeda-beda ketika masuk ke dalam rumah Lalu apa arti hewan yang masuk ke dalam rumah berikut ini? Arti siput masuk rumah Itu tak melulu berkaitan dengan hal yang buruk Konon katanya jika ada siput masuk ke dalam rumah Artinya akan ada hal baik yang menghampiri keluargamu Penghuni rumah juga akan mendapatkan hoki dan banyak keuntungan Baik itu dari segi bisnis, pekerjaan hingga asmara Nah, kamu mungkin akan kedatangan banyak siput akhir-akhir ini Lantaran curah hujan yang tinggi Walaupun menurut mitos siput mendatangkan kebaikan Bukan berarti kamu sengaja membiarkan area rumahmu lembab dan basah Bagaimanapun area lembab mendatangkan banyak bakteri dan membahayakan penghuni rumah Arti tawon masuk rumah Kehadiran tawon di dalam rumah memiliki beberapa makna Apabila tawon berada di pagar di halaman rumah atau di pintu rumah Pemilik rumah akan kedatangan reseki Namun jika tawon masuk ke dalam rumah Baik itu di dapur, di kamar, atau di area lain di dalam rumah Apalagi tidak berterbangan Namun hanya tetap di posisi semula Artinya Akan ada orang yang berguru kepada si empunya rumah Jika ada tawon masuk ke dalam rumah Sebaiknya kamu segera menyingkirkannya Sebab sengatan tawon sangat berbahaya Bahkan bisa mematikan bagi orang yang terkena sengatannya Arti lalat masuk rumah Jika kehadiran kedua hewan tadi merupakan pertanda baik Lain halnya dengan lalat Menurut kepercayaan orang terdahulu Arti lalat besar masuk rumah merupakan sebuah pertanda buruk Ada pun makna dari lalat masuk rumah pun berbeda-beda Tergantung jenis dan warna lalat tersebut Lalat putih yang masuk ke dalam rumah Menandakan akan adanya perubahan drastis di kehidupan setiap anggota keluarga Sementara jika lalat tersebut adalah lalat hijau Artinya ada seseorang yang memiliki niat buruk kepadamu Karena iri dengan keberhasilanmu Arti kelelawar masuk rumah Kelelawar masuk rumah seringkali dikaitkan dengan hal yang menyeramkan Menurut kepercayaan orang terdahulu Hewan masuk rumah satu ini bisa memiliki dua makna yang berbeda Jika yang datang adalah kelelawar besar Artinya akan ada musibah yang menimpa penghuni rumah Musibah biasanya dikaitkan dengan masalah kesehatan Sedangkan kelelawar kecil justru merupakan pertanda baik Salah satu anggota keluarga akan mendapatkan reseki yang berlimpah dalam waktu dekat Apabila ada kelelawar masuk rumah Jangan lupa cek ukurannya ya Lalu bagaimana arti kelelawar masuk rumah menurut Islam? Menurut ajaran agama Islam Mengkaitkan sesuatu kejadian dengan kejadian di masa depan Merupakan suatu bentuk syirik Syirik harus dihindari Tidak ada makna terselubung dari kode alam Ketika kelelawar masuk ke dalam rumah Sebaiknya jangan berprasangka bahwa hal tersebut merupakan pertanda Akan suatu hal di masa depan Arti belalang sembah masuk rumah Belalang sembah atau belalang hijau sering dikaitkan dengan hal yang mistis Karena sikapnya yang terlihat seperti sedang berdoa Mitos yang populer sejak dulu kehadiran belalang sembah di rumah Menandakan bahwa ada nenek moyang atau leluhur yang sedang bersedih Sementara arti belalang sembah masuk rumah malam hari dan berbunyi Diakini bahwa akan ada bencana besar yang terjadi Sedangkan di Eropa jika seorang membunuh belalang yang masuk ke dalam rumah Orang tersebut akan tertimpa kesialan bertubi-tubi Arti kupu-kupu masuk rumah Mitos tentang kupu-kupu yang masuk rumah memiliki makna yang hampir sama di setiap daerah Konon katanya jika ada kupu-kupu hadir di rumahmu Kamu akan kedatangan tamu Namun jika kupu-kupu tersebut hadir di malam hari Artinya ada seseorang yang iri dan dengki akan kebahagiaanmu Arti kodok masuk rumah Bagi kamu yang tinggal di wilayah pedesaan Sangat mungkin terjadi kodok masuk rumah ke dalam rumah Menurut mitos jika kodok masuk ke dalam rumah Artinya akan ada tamu jauh yang berkunjung ke rumah Arti burung hantu masuk rumah Kejadian burung hantu masuk ke dalam rumah bisa dibilang sangat jarang Inilah kenapa jika sekalinya terjadi kepada seseorang Orang-orang meyakini bahwa hal tersebut merupakan sebuah pertanda dari Tuhan Sebagian orang menghubungkan dengan pertanda kematian Sedangkan sebagian lainnya menganggap bahwa burung hantu merupakan utusan dari Tuhan yang langsung menghampiri Ular masuk rumah Di daerah pedesaan Ular yang masuk ke dalam rumah mungkin seringkali terjadi Banyak orang percaya bahwa ular yang masuk ke dalam rumah membawa pesan-pesan tersembunyi Salah satunya ular tersebut mengingatkan bahwa ada janji yang belum dipenuhi oleh penghuni rumah Sedangkan jika ular yang masuk adalah ular berbisa Konon katanya akan terjadi musibah besar yang menimpa Selanjutnya adalah kumbang masuk rumah Kumbang merupakan salah satu hewan yang sering masuk ke dalam rumah orang Kehadirannya bisa menandakan dua hal Yang pertama akan ada orang yang memfitnah salah satu anggota keluarga Yang kedua kumbang merupakan penanda adanya kiriman bencana dari orang lain Berupa hal-hal goib seperti santet atau teluh Nah itu dia mitos yang banyak dipercaya tentang hewan masuk rumah Terlepas dari kamu percaya atau tidak Hati-hati hewan masuk rumah tak ada salahnya untuk bersikap hati-hati dan waspada Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya Sampai jumpa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh